selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati guys, kita senang banget ketemu sama senior yang sekarang dapat amanah memimpin lembaga tertinggi negara gimana cerita SN? kenapa kamu lepas itu? jadi, dan ini pertama kali di Bangsut Channel kita kupas secara detail dan pada saat itu, terjadi kebuntuan karena masing-masing pihak mengajukan calon wakil presiden bahwa kalau kita ingin menunjukkan kesungguhan kita dalam berpolitik, ya harus all out juga. jadi ini contoh juga bagi gerasi muda, bagi kawan-kawan yang ingin jadi pemimpin nasional pemimpin masa depan ya, tirulah cara berpolitik seperti Mas Endi ini konsisten totalitas tidak senaka hahaha hai guys, kita bersama lagi di Bamsut Channel ngobrol sampai ngompol ngobrol asik sampai ngomong politik halo guys kita ngompol bareng weh weh seap ngomong politik halo guys kita ngompol bareng weh weh seap ngomong politik wah wah keren nih keren banget ini mau ketemu ngomong politik Indonesia kalau kita mau ketemu ngomong politik aku susu pasukan susu guys, kita senang banget ketemu sama senior yang sekarang dapat amanah memimpin lembaga tertinggi negara MPR jadi menjaga konstitusi menjaga jangan sampai ada impeachment hahaha hari ini istimewa banget saya ketemu dengan seorang racing star anak muda Sandiaga Uno wah beliau baru pulang dari keliling beberapa daerah melihat langsung denyut nadi perkenumian rakyat perkenumian UMKM di daerah dan nanti dia ceritakan bagaimana denyut nadi itu apakah denyutnya cepat seperti jantung yang sudah normal atau masih pe pe karena memang situasinya masih gak memungkinkan ternyata pandemi yang sudah hampir 8 bulan ini menghantam sisi yang paling penting dari perekonomian kita yaitu konsumsi karena 60% daripada ekonomi kita kan digerakkan oleh konsumsi dan pelakunya ya UMKM jadi dari demand side nya itu konsumsi supply side nya UMKM nah menurut saya memang kita mesti apresiasi juga sih ya bahwa daya juang dari teman-teman di bawah ini kuat gitu loh jadi walaupun terpukul jatuh tetap survive tetap survive lagi gitu dan intinya mereka sangat mengharapkan satu kolaborasi terutama di tengah pandemi dan melambatnya ekonomi bagaimana kita bisa survive bersama-sama gitu yang mereka butuhkan sekarang apa cash buat mereka sih cash is king gitu loh cash is king hahaha saya tanya apa cash terus saya bilang kalau suruh pilih sembako atau cash mana yang dipilih dia bilang dua-duanya tapi kalau saya bilang suruh pilih satu mereka lebih baik cash sekarang dia bilang pak saya bisa belanja dari toko tetangga saya pak saya bisa bayar ke petani nah bener yang mas mamang bilang bahwa ada beberapa sektor yang justru menggeliat di saat pandemi ini seperti pertanian karena tentunya kebutuhan dasar masyarakat kan makanan masih 4,5 miliar lebih perut rakyat dunia ini sekarang tergantung pada beberapa negara saja 5 negara termasuk Indonesia nah justru peran kita semua terutama mas Andy ini sebagai penggerak atau motor dari MKM itu menggerakkan pemain-pemain MKM kembali ke desa menjual hasil-hasil bumi kita karena dibutuhkan dunia tinggal bagaimana sekarang semua MKM melek teknologi sehingga pemasarannya atau penjualannya lebih cepat bekerja di desa rejeki kota bisnis mendunia nah kira-kira itu kuncinya hahaha oke kita kita lanjut pengen lihat ruangan podcastnya yang udah viral aku ikuti mas apa sama Mas Erlangga kemarin sama mas hari ini rasanya gak diikut terus terus kata-kata Terima kasih telah menonton! Ngobras sampai ngompol, ngobrol asik sampai ngomong politik Ya, ngobras sampai ngompol Bagaimana Pak Sandy kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya Jadi guys, Mas Sandy ini adalah seorang anak muda Sama-sama kita berdua di Hidmi Kemudian Mas Sandy terpilih jadi Ketua Umum Hidmi Sebenarnya saya yang mimpin sidangnya di Medan Dalam berdahan waktu, ternyata pilihan kita gak jauh juga Begitu saya masuk politik, Mas Sandy juga akhirnya masuk ke politik Dan yang hebat lagi Dalam satu pertarungan yang tidak mudah menjadi pimpinan di DKI Beliau bersama Anies Blaswedan berhasil menjadi gubernur dan wakil gubernur Tapi yang gila nih Jabatan sudah di tangan, dilepas Padahal untuk menjadi capres atau cawapres itu cukup dengan cuti Tapi beliau memutuskan melepas jabatan wakil gubernurnya untuk maju full Sebagai calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo Gimana cerita ya Sen? Kenapa you lepas tuh? Jadi, dan ini pertama kali di Bamsud Channel kita kupas secara detail ya Karena ini senior kita dan Mas Bamsud ini fenomenal Jadi pembelajaran bagaimana kita berpolitik yang benar kan gitu Jadi, sebetulnya saya lagi tugas di Moskow Saya dapat telepon dari Waktu sebagai wagup? Wagup Jadi memimpin Bagi kunjungan kerja ke Moskow Memimpin, kan kita punya program Sister City sama Moskow Dan ada Indonesian Fair di Moskow Dan bersama Pak Gubernur Sumatera Barat, Pak Irwan Gubernur Babel Dan ada beberapa kepala daerah lain Kita presentasikan untuk kerjasama jangka panjang dengan Rusia Dan kita juga punya program Sister City Nah, tiba-tiba lagi di rumah Pak Dubes Saya dapat telepon Bahwa diminta segera pulang Padahal saya mesinnya seminggu lagi Pak Prabowo Pak Prabowo Terus saya tanya izin Pak Ada pria lapa saya harus pulang Semua nesak apa? Saya harus pulang Oh, saya diminta untuk membantu Berbicara dan mengkonsolidasikan koalisi Yang sekarang ini lagi mau dibentuk Untuk mendukung beliau menjadi calon presiden Dan waktu itu tugas pertama saya begitu landing Langsung pulang tuh? Langsung pulang besoknya Langsung pulang ya Perintah bos kita langsung pulang Tapi kebetulan alhamdulillah kerjaannya juga selesai Terus saya begitu mendarat langsung diminta menghadap Pak Amin Rais Setelah Pak Amin Rais Saya diminta menghadap Pak Habib Salim Untuk koalisi ini ya? Untuk membicaraan mengenai koalisi Setelah itu saya diminta menghadap ketua umum PAN Pak Dr. Zulkifli Hasan Dan juga ketemu dengan teman-teman dari PKS Presiden PKS Pak Mohamad Sohibul Imano Dan pada saat itu terjadi kebuntuan Karena masing-masing pihak mengajukan calon wakil presiden Oh, dari partai-partai ini Ya, dan nggak ketemu gitu Singkat cerita sampai sekitar H-4 H-5 Akhirnya Demokrat bergabung Dalam pembicaraan tersebut Tapi diskusi sama Saya masih ingat itu tarik kulurnya kuat juga ya Ya, tarik kulurnya kuat Dan waktu itu kebetulan saya Tidak diajak sebagai negosiator Dalam pembicaraan dengan Partai Demokrat Pak Prabowo sendiri langsung Ya, kayak sebelah di rumah beliau di Kuningan Ya, beberapa kali Bolak-balik lah ke Kuningan Singkat cerita Di malam Satu malam sebelum Pendaftaran tersebut Saya lagi bertugas Di Kebetulan saya lagi bertugas Bertugas lagi nih? Menyiapkan Menyiapkan ASEAN Games Karena Waktu itu saya Pikir selesai Sudah saya meyakinkan Pan untuk bergabung Pan bersedia Bergabung Pak Amin Rais Pak Zulkifli Hasan bilang Ya, kita Sangat mempertimbangkan Untuk bergabung dengan Koalisi Pak Prabowo Terus Dari PKS juga Sambutannya baik Terus saya laporkan ke Pak Prabowo Sudah Pak Saya laporkan Nah Waktu itu kebetulan Saya lagi tugas Meninjau Venue dari ASEAN Games 2018 di Kemayoran Wisma Atlet ini Yang sekarang jadi Tempat COVID Itu kan kita yang Menyiapkan sama-sama Dengan Mas Erick Thohir Nah Waktu di Kunjungan tersebut Mas Erick Bisik-bisik Udah final belum Ya inilah Finalisasi Masih ada Dua hari Waktu itu Hari Kamis Terus Jumat kan Mesti mendaftar Jumat saya ingat sekali Memang Mas Erick putuskan Mas Erick Jadi Cawapresnya Waktu saat itu Mas Erick bilang Aku denger-denger Mas Erick Dia lebih tahu Dan Malam itu Setelah diumumkan Saya melihat juga Bahwa teman-teman Semua semangat Dan mau All out Nah pada saat itulah Saya putuskan Setelah saya Diskusi Dengan keluarga Bahwa Kalau kita ingin Menunjukkan Kesungguhan kita Dalam berpolitik Ya harus All out juga Jadi Saat itu juga Mas Endi Menyatakan Mundur Dari Wakil Gubernur Ya saya Sampaikan ke teman-teman Dari PAN PKS Bahwa Saya akan All out Jika ini memang Amanah Diberikan kepada Saya Dan untuk Membuktikan Kesungguhan ini Saya akan Mundur Dari jabatan Wakil Gubernur Saya gak mau Prosesi Daripada Pencalonan saya Sebagai Wapres ini Coba-coba Jadi saya All out Menunjukkan Keseriusan Ya karena Banyak yang bilang Sebenarnya paling penting Menunjukkan Contoh keteladanan Bagi Yang ingin Coba-coba Ya kalau gak adari Kan balik lagi Itu menurut saya Bukan cara Berputik yang Benar Tapi yang Mas Endi lakukan Itu sudah baik Jadi ini contoh juga Bagi generasi muda Bagi kawan-kawan Yang ingin jadi Pemimpin nasional Pemimpin masa depan Ya Tidulah Cara berputik Seperti Mas Endi ini Konsisten Totalitas Tidak serakah Nah selalu proses Jadilah proses Habis berapa Karena Kebetulan Masuk ke politik itu Mas Bambang Tahu sendiri Kita kan LHKPN Semua Total Dalam Dua tahun Berpolitik Total Berputus bertarung Di Pilpres Waktu di Pilpres itu Sekitar 600 Wih Main juga ya Sekitar 600 Yang di Waktu Pilgrup itu Sekitar 300 Total Sekitar mungkin Satu Kecuali adalah Kecuali adalah Visi misi Dan kesusahan Seorang pemimpin Sekarang NPHV masih oke lah Nomor Piro Warni Piro Masih oke lah Karena kita masih Transisi Kapok Sen Kalau saya Melihat ini Sebagai jalur Pengabdian Jadi Saya melihat Bahwa Politik ini Adalah sesuatu Yang Mestinya kita Gunakan Sebagai kendaraan Untuk membangun Bangsa dan kebaikan Jadi Kalau untuk Membangun bangsa Dan kebaikan Ya gak boleh kapok Kita harus Berikan yang terbaik Saya ini Sangat Berutang budi Sama Indonesia Indonesia itu Memberikan begitu banyak Sebagai pengusaha Karunia kepada kita Ya jadi Memang Politik itu Tergantung Siapa yang Menjalankannya Dia bisa Sebagai Raka yang lebih dulu Datang Atau surga Yang lebih awal Datang ke Sebuah Kesuatu negara Nah Mudah-mudahan Para Calon pemimpin Politisi ke depan Itu harus berpikir Bahwa dia berpolitik Atau kita berpolitik Harus menghadirkan Surga lebih awal Bagi Masyarat kita Bagi bangsa kita Jangan Tetakam dulu Oke Terus Sekarang ini Kesibukan Mas Andy Apa Setelah Tidak lagi Sebagai Wakil Kepunur Eh Tunggu Nyonya marah gak Nyonya Alhamdulillah mendukung Anak-anak mendukung Semua Mertua Support juga Sen Udah Hampir 6 tahun Eh 6 tahun ya Kosong ya 6 tahun ya Kosong Disini dengan sibukan Kemasyarakatan sekarang Iya Banyak Pengabdian Pengabdian Kewirausahaan sosial Membantu UMKM Mas Saya Sering sekali Sama teman-teman HIPMI Yang di Tapi di level Kabupaten Kota Di provinsi Sama Maming Juga banyak Punya kerjaan Sama umum HIPMI sekarang Sama Mas Maming Itu salah satu tokoh Yang inspiratif Dan Ya membantu Pemulihan ekonomi Sekarang Di tengah-tengah Pandemi Situasi yang sulit ini Ya kita kan harus bersatu Dalam keadaan seperti ini Kita jangan terpecah belah Karena musuh kita Covid Jadi Betul apa yang Mas Kalau kita Paham Apa yang kita hadapi Maka saya yakin Kita juga Akan Sama dalam Tindakan Dan dalam ucapan Dan dalam kebijakan Nah Sekarang ini memang Belum semua Satu pemahaman Makanya banyak Yang berbeda Pandangan Berbeda pendapat Tentang bagaimana Menangani covid PSBB Atau lockdown Atau semi Atau bagaimanalah Nah sekarang Mudah-mudahan ke depan Kita sudah mulai Satu pemahaman Guys Sandy ini Salah satu anak muda Yang Tidak banyak anak muda Seperti Mas Sandy ini Yang fokus Membantu Perlumian Rakyat Beliau ini Dalam gerakannya Setelah terdiri lagi Menjadi wakil gubernur Dan kemarin Sukses yang tertunda Menjadi wakil presiden Aktif membangun jaringan Memberikan kesempatan Memberi motivasi Kepada UMKM Sebagai motivator Kelas atas Bagi UMKM Sudah berapa yang Mas Sandy Bina Sekarang Di komunitas kami Di OKOC Dan rumah siap kerja Total Dan 600 ribu Mas Jadi Mereka Berjejaring Di 34 provinsi Dan Ini Banyaknya di usaha Mikro ya Mikro dan Ultramikro Saya memberikan Semangat Pelatihan Dan pendampingan Supaya mereka Naik kelas Dari ultramikro Ke mikro Terus ke Kecil Menengah Dan seterusnya ya Scale up ya Jadi mereka Start up dan scale up Jadi itu sekarang Kegiatan Utama Dan Alhamdulillah Mas Saya seneng sekali Kalau Sebagian dari mereka itu Berhasil Berhasil Jadi ada Ada kekuasaan sendiri ya Ada Ya merasa seperti Ikut Memberikan kontribusi Itu luar biasa Kontribusi kepada mereka Naik kelas Kontribusi kepada negara Karena ujungnya kan Berpengaruh pada Pendapatan negara Dan membantu Pemerintah Untuk memberikan Lapangan pekerjaan Plus juga Mengeskalasi Perputaran Ekonomi Apalagi di tengah Pandemi ini Menurut saya Ya memang harus Kita lakukan Dan Guys Contoh lah Mas Endi Jadi jangan Kalau sudah Nyaman Di posisi sekarang ini Untungnya sudah banyak Jangan lupa Sebagian keuntungan itu Ada kewajiban Anda Sebagai bagian negara Sebagai umat beragama Untuk diabdikan lagi Kepada Yang lain Yang memerlukan Betul Kita Rehat sejenak Oh itu kayak Iya sih Sandy ini Unik Sehari jadi Gubernur Eh wakil gubernur Sehari jadi Calon Wakil presiden Sehari lagi pengangguran Tapi Beliau tadi That's life Itulah kehidupan Dan beliau menyampaikan tadi Bahwa dalam berpolitik Tidak ada yang kapok Tidak boleh lelah Karena Itu adalah jalan untuk Mensejahterakan Rakyat Cuma jalan itu yang bisa kita tempuh Untuk merubah Apa yang menjadi cita-cita Para pendiri bangsa ini Yaitu Kesejahteraan Rakyat Indonesia Nah Sen Gimana kehidupan Lebih banyak waktu Dengan keluarga sekarang Ya sama keluarga Ini karunia banget Di tengah pandemi Terus kebetulan sekarang Semuanya virtual Jadi Jadi banyak deket dengan Anak-anak Rasakan Nama anak-anak Sama keluarga Deket banget Ya walaupun Kita punya prihatin Dengan pandemi ini Tapi Ada juga hikmahnya Gitu mas Seyakin Apa Mas Eddy ini Atau Seoptimis apa Kita sebagai bangsa Bisa melewati Dengan baik Satu Yang kedua Kita bisa melakukan recovery Dengan cepat Saya cukup yakin Bahwa Pandemi ini Tentunya akan Bisa diatasi Kuncinya kita harus Dengan syarat Tapi ya Ya Harus ada syarat Yaitu Kita harus Mengambil kebijakan Berbasis data Data driven policy Saya waktu di Pemerintahan Waktu di dunia usaha Menggunakan data Dalam Dan di politik juga Kita menggunakan data Nah ini kita harus Lihat bahwa Bagaimana Prioritas utama Kesehatan Bisa kita Atasi Kita landaikan Kurvanya Dan di saat Yang bersamaan Tidak boleh Ada yang Bilang Kesehatan dulu Ekonomi dulu Ekonomi dulu Kesehatan Tidak bisa Gitu Bahwa Ini harus Dilakukan Dalam satu Tarikan nafas Nah Mas ini Termasuk Masab yang mana Masab Mementingkan Mendelurukan Kesehatan Atau Mendelurukan Ekonomi First thing first Kita harus Pastikan Kita atasi Masalah kesehatan Dan Juga menurunkan Resiko Kesehatan publik Resiko Kesehatan Masyarakat Di saat Yang bersamaan Kita melihat Bagaimana Yang paling Berdampak Terhadap Ekonomi kita Yaitu Konsumsi Dan UMKM Itu bisa Dibangkitkan Dengan protokol Kesehatan Yang ketat Dan disiplin Kuncinya adalah Apakah kita sudah Bisa Meyakinkan Masyarakat kita Untuk disiplin Kunci satu Disiplin Jadi Kalau kemudian Kemarin Pak Gubernur Anies Baswedan Membelakuan Kembali PSBB Itu karena Mungkin kita Melihat Warga kita Sebagian besar Tidak disiplin Sehingga Itu bisa dibuktikan Dengan meningkatnya Yang terpapar Positif Nah mudah-mudahan Dengan berbagai Pelajaran yang kita Hadapi Kalau dulu Mungkin awal-awal Bukan orang yang kita Kenal Yang kena COVID Nah sekarang sudah mulai Orang-orang dekat kita Kena COVID Maka dengan begitu Kita harap Ini menimbulkan Kesadaran baru Untuk tetap Menjalankan protokol kesehatan Dengan disiplin Nah Kalau ini disiplin Maka Pemerintah tidak ada Alasan Untuk melarang Cafe-kafe Restoran MKM Untuk Menjalankan usahanya Gitu Mas Endi ya Iya selama Protokol kesehatan itu Dilakukan secara ketat Dan disiplin Dan dimonitor Berbasis data Dengan Berkonsultasi Dengan ahlinya Itu para tenaga kesehatan Tim dokter Tim medis Saya ini diranah publik Mas Tapi kalau dibelah dadanya ini ya Balik-balik Pengusaha lagi Entrepreneur lagi Jadi urat pesimisnya Putus sudah Bro and please Jangan lupa Subscribe Like Comment And share Dan terima kasih Sudah menonton Di channel ini Salam Sampai jumpa Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih telah menonton!